Tahukah kalian siapakah Raja Purnawarman? Purnawarman adalah Raja ketiga sekaligus termahsyur dari Kerajaan Tarumanagara yang memerintah sejak tahun 395 Masehi sampai 434 Masehi. Namanya dikenal dalam Prasasti Ciarutan, Prasasti Jambu, dan Prasasti Tugu. Purnawarman putra Raja Resi Dharmaya Warmanguru, putra Jayasinga Warman. Maharesi Jayasinga Warman, pendiri Kerajaan Tarumanagara adalah menantu Sang Prabu Dewa Warman ke-8, Raja Terakhir Kerajaan Salakanagara. Kerajaan Salakanagara yang berkuasa dari 130 sampai 362 M, 232 tahun, yang beribu kota di Raja Tapura, Pandeglang sekarang. Dinasti Warman ini merupakan penerus Kerajaan Salakanagara. Purnawarman dilahirkan tanggal 8 bagian gelap bulan Palguna tahun 294 Saka, tanggal 16 Maret tahun 372 Masehi. Dua tahun sebelum ayahnya wafat, ia diwisuda sebagai Raja Tarumanagara ketiga, pada tanggal 13 bagian terang bulan Keitra tahun 317 Saka, tanggal 12 Maret tahun 395 Masehi, sampai tahun 356 Saka, 395.434 Masehi. Ayahnya, Raja Resi Dharmaya Warman, mengundurkan diri dari tahta Kerajaan, untuk hidup di pertapaan menempuh Manurajasunya, bertapa setelah turun tahta sampai ajal tiba. Ayahnya, Raja Resi Dharmaya Warman dipusarakan di tepi Kaligomati. Di Naska Wangsakerta, Purnawarman adalah Raja ketiga Kerajaan Tarumanagara yang memerintah antara 395 sampai 434. Ia membangun ibu kota kerajaan baru dalam tahun 397 yang terletak lebih dekat ke pantai dan dinamainya Sundapura, Kota Sunda. Nama Sunda mulai digunakan oleh Maharaja Purnawarman dalam tahun 397 M untuk menyebut ibu kota kerajaan yang didirikannya. Kelak nama Sunda ini menjadi sebutan etnik bagi suku yang mendiami bagian barat Pulau Jawa. Di Naska Wangsakerta juga disebutkan bahwa di bawah kekuasaan Purnawarman terdapat 48 raja daerah yang membentang dari Salakanagara atau Raja Tapura, di daerah Teluklada, Pandeglang, sampai ke Purwalingga, sekarang Purwalingga, di Jawa Tengah, satu, secara tradisional Cipamali, Kali Brebes, memang dianggap batas kekuasaan Raja-Raja penguasa Jawa Barat pada masa silam. Selama masa pemerintahannya, Purnawarman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan lain di Jawa Barat yang belum tunduk kepada kekuasaan Tarumanagara. Semua musuh yang diserangnya selalu dapat dikalahkan. Lah seorang pemberani, menguasai berbagai ilmu dan siasat berperang, yang menjadikan dirinya, sebagai seorang raja yang perkasa dan dahsyat, di Maparakramoraja. Tidak ada satupun senjata musuh yang dapat melukainya, karena dalam perang, ia selalu mengenakan baju pelindung dari besi yang dipasangnya mulai dari kepala sampai ke kaki. Lah perkasa dan tangkas di medan perang, sehingga oleh lawan-lawannya, di Gelari Harimau Tarumanagara, Viagra Rim Tarumanagara. Maharaja Purnawarman, menjadi seorang raja yang sangat besar kekuasaannya di Jawa Barat. Sri Maharaja Purnawarman, ibarat raja matahari yang bersinar bagi raja-raja sesamanya, panji segala raja. Tarurnanagara menjadi sebuah kerajaan yang sangat besar kekuasannya di Pulau Jawa. Tiap tahun, semua raja bawahannya selalu datang di Pura Sabah Sundapura, untuk berbakti dan mempersembahkan upeti kepada Sri Maharaja Purnawarman. Raja-raja bawahan itu, datang ke ibu kota Sundapura, tiap tanggal 11 bagian terang bulan Keitra, Maret-April. Kemudian, dari tanggal 13 sampai tanggal 15, mereka berkumpul bersama-sama keluarga kerajaan Tarumanagara, sambil menghadiri pesta yang dimeriahkan oleh tarian gadis-gadis cantik, dengan iringan suara gamelan yang merdu. Sang Maharaja menjamu tamu-tamunya dengan makanan dan minuman yang serba lezat. Untuk kesejahteraan hidup rakyatnya, ia sangat memperhatikan pemeliharaan aliran sungai. Tahun 410 Masehi, ia memperbaiki alur dan nyusuk, membendung, kali gangga, gangga nadi atau setu gangga di daerah Cirebon, yang waktu itu termasuk kawasan kerajaan Indra Prahasta yang didirikan Maharishi Santanu tahun 363 M dan berakhir tahun 723 M, 360 tahun, karena serbuan Maharaja Sanjaya Haris Dharma. Sungai yang bagian hilirnya, disebut Cisuba, ini mulai diperbaiki, diperdalam, dan diperindah tanggulnya, pada tanggal 12 bagian gelap bulan Margasira. Selesai pada tanggal 15 bagian terang bulan posya tahun 332 Saka. Sebagai tanda penyelesaian karyanya, Sang Purnawarnan, mengadakan selamatan dengan pemberian hadiah harta, Sangaskararta Daksina, kepada para Brahmana dan semua pihak yang ikut serta menggarap pekerjaan itu sampai selesai. Hadiah ini berupa, Sapi 500 ekor, pakaian, kuda 20 ekor, gajah seekor, yang diberikan kepada Raja Indra Prahasta, serta jamuan erna kanan dan minuman yang lezat. Ribuan orang laki-laki dan perempuan, dari desa sekitarnya, ikut serta berkarya bakti di situ. Semua mereka itu, mendapat hadiah dari Sang Purnawarman. Dua tahun kemudian, Sang Purnawarman, memperteguh dan memperindah alur kali cupu yang terletak di Kerajaan Cupu Nagara Sungai tersebut, mengalir sampai di Istana Kerajaan. Pengerjaan, dimulai tanggal 4 bagian terang bulan Sarawana, Juli, Agustus, sampai tanggal 13 bagian gelap bulan Sarawana itu juga, 14 hari, tahun 334 Saka, 412 Masehi. Hadiah yang dianugerahkan Sang Purnawarman pada upacara selamatannya, ialah, sapi 400 ekor, pakaian, dan makanan lezat. Setiap orang, yang ikut serta mengerjakan saluran ini, mendapat hadiah dari Raja. Baik di tepi kali gangga di Indra Prahasta maupun di tepi kali cupu, Sang Maharaja Purnawarman membuat Prasasti, yang ditulis pada batu, sebagai ciri telah selesainya pekerjaan itu dengan kata-kata berbunga, Sarwabasana. Mengenai kebesarannya dan sifat-sifatnya, yang diibaratkan Dewa Wisnu, melindungi segenap makhluk di Burni dan di Akhir Kelak. Prasati itu, ditandai lukisan telapak tangan. Para petani merasa senang hatinya. Demikian pula para pedagang, yang biasa membawa perahu, dari muara ke desa-desa di sepanjang tepian sungai. Pada tanggal 11 bagian gelap bulan Kartika, Oktober, November, sampai tanggal 14 bagian terang bulan Margasira, Desember, Januari, tahun 335 Saka, 413 Masehi, Sang Purnawarman, memperindah dan memperteguh alur Kalisarasa, Aukali Manukrawa. Waktu dilangsungkan upacara selamatan, Sang Purnawarman sedang sakit, sehingga terpaksa ia mengutus Mahamantri Cakrawarman untuk mewakilinya. Sang Mahamantri, disertai beberapa orang Menteri Kerajaan, Panglima Angkatan Laut, Sang Tanda, Sang Juru, Sang Adhiasa, beserta pengiring lengkap, datang di tempat upacara dengan menaiki perahu besar. Hadiah yang dianugerahkan adalah, sapi 400 ekor, kerbau, mahisa. 80 ekor, pakaian bagi para Brahmana, kuda 10 ekor, sebuah bendera taruh maragara, sebuah patung wisnu, dan bahan makanan. Setiap orang, yang ikut serta dalam pekerjaan ini, memperoleh hadian dari Sang Maharaja Purnawarman. Para petani menjadi senang hatinya, karena ladang milik mereka menjadi subur tanahnya, dengan mendapat pengairan, kau nuayan, dari sungai tersebut. Dengan demikian, tidak akan menderita kekeringan dalaran musim kemarau. Kemudian, Sang Purnawarman, memperbaiki, memperindah serta memperteguh alur Kali Gomati dan Chandra Baga. Adapun Kali Chandra Baga itu, beberapa puluh tahun sebelumnya, telah diperbaiki, diperindah serta diperteguh alurnya oleh Sang Raja Diraja Guru, kakek Sang Purnawarman. Jadi, Sang Maharaja Purnawarman, mengerjakan hal itu untuk kedua kalinya. Pengerjaan Kali Gomati dan Chandra Baga ini, berlangsung sejak tanggal 8 bagian gelap bulan Palguna, sampai tanggal 13 bagian terang bulan Keitra tahun 339 Saka, 417 Masehi. Ribuan penduduk, laki-laki dan perempuan, dari desa-desa sekitarnya, berkarya bakti siang malam, dengan membawa berbagai perkakas. Mereka itu, berjajar memanjang di tepi sungai, sambung-menyambung tidak terputus, tanpa saling mengganggu pekerjaan masing-masing. Selanjutnya, Sang Purnawarman mengadakan selamatan dan memberi hadiah harta, kepada para Brahmana. Perinciannya, sapi, gov, seribu ekor, pakaian serta makanan lezat. Sedangkan para pemuka dari daerah, ada yang diberi hadiah kerbau, mahisah, ada yang diberi hadiah perhiasan emas dan perak, ada yang diberi hadiah kuda dan bermacam-macam hadiah lainnya lagi. Di situ, Sang Maharaja, membuat prasasti yang ditulis pada batu. Pada tanggal 3 bagian gelap bulan Jesta, Mei, Juni, sampai tanggal 12 bagian terang bulan Asada, Juni, Juli, tahun 341 Saka, 419 Masehi, Sang Purnawarman, memperbaiki, memperteguh alur dan memperdalam Citarum, sungai terbesar di Kerajaan Taruma, di Jawa Barat. Selamatan dan hadiah harta, dilaksanakan setelah pekerjaan itu selesai. Hadiah berupa sapi 800 ekor, pakaian, makanan lezat, kerbau 20 ekor dan hadiah-hadiah lainnya. Kemudian, para Brahmana memberkati Maharaja Tarumanagara Sang Purnawarman. Dahulu, ketika Tarumanagara diperintah oleh Sang Raja Diraja Guru dan Raja Residarmaya Warmanguru, kerajaan ini tidak seberapa. Tetapi, setelah Maharaja Purnawarman menjadi Raja Tarumanagara, angkatan perangnya diperbesar serta lengkap persenjataannya. Demikian pula halnya angkatan laut, diperbesar dan diperkuat. Karena itu, pasukan Tarumanagara, selalu memenangkan pertempuran. Setelah kerajaan Tarumanagara menjadi besar dan kuat, Sang Purnawarman dinobatkan menjadi Maharaja, dengan gelar Sri Maharaja Purnawarman Sang Iswara Dikwijaya Bimaparakrama Surya Mahapurusa Jagadpati, lapun seorang pemuja Batara Indra, apabila hendak pergi menyerang musuhnya. Karena itulah, ia disebut Sampuran Dara Sakti Purusa, manusia sakti penghancur benteng. Sejak tanggal 3 bagian gelap bulan Maga, Januari, Februari, tahun 321 Saka, 399 Masehi, sampai tahun 325 Saka, 403 Masehi, Sang Purnawarman melancarkan perang terhadap bajak laut, yang merajalela di perairan barat dan utara. Pembersihan terhadap kaum perompak ini, dimulai ketika seorang Menteri Kerajaan Taruma bersama tujuh orang pengiringnya, ditawan kemudian dibunuh oleh perompak. Perang pertama dengan kaum perompak ini, terjadi di perairan ujung kuloh. Angkatan Laut Tarumanagara, dipimpin langsung oleh Sang Purnawarman. Puluhan kapal perang, armada laut. Tarumanagara, mengepung dua buah kapal perompak, di tengah laut. Dari 80 orang perompak, sebahagian terbunuh dalam perang. Sisanya, sebanyak 52 orang dapat ditawan. Seorang demi seorang, perompak yang ditawan itu, dibunuh dengan berbagai cara, dan semua mayatnya dibuang ke tengah laut. Demikian marahnya Sang Purnawarman terhadap kaum perompak. Sehingga, ia tidak pernah mengampuni seorang pun, di antara mereka. Elah lama, perairan Pulau Jawa sebelah utara, barat dan timur, dikuasai kaum perompak. Jumlah mereka tidak terhitung dan tersebar di lautan. Semua kapal diganggu, semua barang yang ada di dalamnya, dipinta atau dirampas. Banyak kapal perompak berkeliaran di perairan Jawa Barat. Tak ada yang berani memasuki atau melewati perairan ini, karena sepenuhnya telah dikuasai kaum perompak yang ganas dan kejam. Setelah Sang Purnawarman berhasil membasmi semua perompak, barulah keadaan menjadi aman, dan penduduk Tarumanagara merasa senang. Perairan utara Pulau Jawa telah bersih dari gangguan perompak. Tak terhitung jumlah perompak yang ditangkap dan dijatuhi hukuman. Demikian pula di tempat-tempat lain, Sang Purnawarman, banyak membuat prasasti batu, yang dilengkapi dengan patung pribadinya, lukisan telapak kakinya, lukisan telapak kaki tunggangannya, yaitu gajah yang bernama Sang Erawata. Demikian pula ada yang ditandai dengan lukisan brahmara, kumbang atau lebah, sang hiang tapak, bunga teratai, harimau dan sebagainya, dengan tulisan pada batunya. Di tempat-tempat pemujaan, Preta Karyam, yang telah selesai dibangun, dilukiskan bendera Tarumanagara dan jasa-jasa Sang Maharaja. Semua itu, ditulis pada prasasti batu, di sepanjang tepi sungai di beberapa daerah. Adapun bendera kerajaan Taruma, berupa bunga teratai di atas kepala, gajah, Erawata, sedangkan materai raja, raja tanda, adalah lempengan, daun, emas berbentuk brahmara, lebah atau kumbang. Bendera angkatan lautnya, berlukiskan naga, naga dua jarupa, yang dikibarkan pada tiap kapal perang Tarumanagara. Ada lagi bendera-bendera yang berlukiskan senjata milik satuan-satuan tempur. Kerajaan-kerajaan bawahan Taruma, mempunyai bendera, berlukiskan berbagai macam binatang. Sang Purnawarman adalah pemuja wisnu. Akan tetapi, penduduk, ada juga yang memuja Batara Sangkara, Siwa, dan Brahma. Penganut Buddha, tidak seberapa banyak. Kecuali di Pulau Sumatra, penduduk pribumi, kebanyakan tetap memuja roh leluhur, pitara puja, menurut adat yang diwarisi nenek moyangnya. Sang Purnawarman, menyusun bermacam-macam pustaka yang berisi, undang-undang kerajaan, peraturan ketentaraan, siasat perang, keadaan daerah-daerah di Jawa Barat, silsilah dinasti Warman, kumpulan maklumat kerajaan dan lain-lain. Prasasti Cidang Hiang ditemukan di Desa Lebak Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang pada tahun 1947. Tulisannya menggunakan bahasa sanskerta dengan aksara palawa dalam bahasa sanskerta. Isinya berupa pengagungan keberanian raja bernama Purnawarman. Prasasti ini terletak di aliran sungai Cidang Hiang yang bermuara ke teluk lada perairan Selat Sunda. Kemungkinan besar, kawanan perompak di wilayah ujung Kulon yang ditumpas abis oleh Sang Purnawarman, bercokol di perairan teluk lada ini. Prasasti tersebut merupakan tanda penghargaan kemenangan kepada masyarakat setempat atas kepatriotan masyarakat sekitar sungai Cidang Hiang, sebagaimana yang sering dilakukan oleh Sang Purnawarman. Dipilihnya tepi sungai Cidang Hiang, sebagai lokasi ditempatkannya Prasasti, karena sebutan Cidang Hiang sendiri menunjukkan adanya indikasi masa silam, bahwa Cidang Hiang memiliki nilai spiritual dalaran sistem religi Sunda. Adik Sang Purnawarman, bernama Cakrawarman, menjadi Panglima Perang. Sedangkan pamannya dari pihak ayah, bernama Nagawarman, menjadi Panglima Angkatan Laut, Senapati Sarwajala. Sang Nagawarman, sering pergi sebagai Duta Sang Purnawarman ke negeri seberang, untuk mempererat persahabatan. La pernah mengunjungi Semenanjung, negeri Syangka, Yawana, Cambai, di India, Sopala, Bakulapura, Cina, Sumatera dan lain-lain. Sri Maharaja Purnawarman, wafat pada tanggal 15 bagian terang bulan posyat tahun 356 Saka, tanggal 24 November tahun 434 Masehi, dalam usia 62 tahun. Ia dipusarakan di tepi Citarum, sehingga mendapat sebutan Sang Lumah Ing Tarumanadi, yang dipusarakan di Citarum.